Kita beralih ke informasi pengadilan negeri Surabaya yang mensahkan pernikahan beda agama, pasangan berinisial RA dan EDS. Kementerian Agama Surabaya pun angkat bicara di mana pernikahan yang sah harus didasarkan pada hukum masing-masing agama, seperti dalam perspektif Islam, laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Muslim. Terima kasih. Kementerian Agama Surabaya termasuk larangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan? Pertimbangan salah satunya adalah bahwasannya Undang-Undang 01 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk mengambilkan permohonannya untuk mengisi kosongan aturan-aturan Undang-Undang Perkawinan, dengan juga mengacu kepada Undang-Undang Atum Buduk yang sudah ada. Pertimbangan lainnya, Hakim Tunggal Imam Supriyadi juga menyebutkan, pembentukan rumah tangga melalui perkawinan merupakan hak asasi para pemohon sebagai warga negara. Terkait masalah ini, Kementerian Agama Surabaya angkat bicara. Pasalnya, pernikahan yang sah harus didasarkan pada hukum masing-masing agama. Seperti dalam perspektif Islam, laki-laki Muslim nikah bersama perempuan Muslim. Regulasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. KUA juga tidak bisa mencatat jika pernikahan dilakukan oleh mempelai beda agama. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah jelas ya, tidak ada yang mengatakan pernikahan beda agama. Walaupun itu ada, pasti salah satu dari mereka mengalah dulu. Pencatatannya dilakukan di kantor perusahaan agama. Itu di KUA, kantor perusahaan agama, itu melayani yang sesama Muslim. Kalaupun ada yang beda dari Muslim, pencatatannya dilakukan di Dispenduk Capit. Untuk menyelesaikan masalah ini, Kemenang Surabaya akan menggelar pertemuan dengan Dispenduk Capil dan juga pengadilan negeri Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong dan Rahmat Ilyasan, ANYUS laporkan.